Air minum dan sanitasi merupakan aspek dalam kehidupan yang penting untuk dipenuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun, belum semua masyarakat memiliki akses pada air minum dan sanitasi yang aman, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Merujuk kepada Data Survei Sosial Ekonomi Nasional SUSENAS 2015-2020, akses air minum masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, sekitar 85 persen, masih di bawah rata-rata nasional 90 persen. Sementara untuk capaian sanitasi MBR sekitar 70 persen, juga di bawah rata-rata nasional 80 persen. Dalam mendukung terwujudnya Sustainable Development Goals SDGS pada tahun 2030, khususnya capaian 0.6, yaitu meningkatnya layanan serta akses air bersih dan sanitasi yang sehat, PT. Kargil Indonesia dan Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat, USAID, melalui program Indonesia Urban Water Sanitation dan Hygiene Penyihatan Lingkungan untuk Semua, IWAS Plus, menggandeng yayasan cempaka dalam program ini. Saat ini kami bangga menjalankan program peningkatan akses air minum dan sanitasi di Kabupaten Industri, di mana program ini bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan akses air bersih dan peningkatan sanitasinya. Sampai saat ini, dalam waktu 4 bulan, kami bekerjasama dengan USAID, IWAS Plus, dan yayasan cempaka membangun sambungan rumah untuk akses air minum dan jaman sehat untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kersih. Tentunya program ini selain untuk meringankan beban masyarakat dalam mengakses air minum, mendapatkannya dengan mudah dan kurang, kita juga mendukung program Sustainable Development Goals tujuan ke-6. Program ini tentunya diharapkan bisa menuju Indonesia yang lebih sehat, masyarakat bisa memiliki biaya untuk selama ini membeli air dengan agar yang cukup mahal, tapi dengan program ini bisa mendapatkan akses dengan mudah, dengan murah, dan biaya itu bisa diharikan ke kebutuhan-kebutuhan lainnya yang juga lebih berusia. Kemitraan program ini dilaksanakan di 4 kelurahan di Kabupaten Gresik, yaitu Kelurahan Proman, Sidokumpul, Lumpur, dan Tolgo Bendung, membangun sarana air minum dan sanitasi yang aman. Hasil dari kemitraan ini adalah 212 kakak di Kelurahan Proman, Sidokumpul, dan Tolgo Bendung telah mendapatkan akses air minum dari PDAM, 81 kakak di Kelurahan Lumpur, dan Sidokumpul telah mendapatkan akses sanitasi yang layak. Program ini dikonstribusikan sebagai upaya untuk mengurangi praktik buang air besar sembarangan di ABS di Kabupaten Gresik. Awalnya warga Sidokumpul banyak yang tidak mempunyai sanitasi sehat, jadi selama ini banyak membuang BAB langsung ke saluran air, sehingga membuat air kotor dan imbasnya menjadi sumber penyakit. Tapi dengan adanya program dan pengarahan dari pemerintah untuk menjadikan hidup ini selalu hidup sehat dan bersih, akhirnya ada program sanitasi. Dan Alhamdulillah dengan maksudnya PT. Kargil ya, kami dan mewakili warga Alhamdulillah terbantu dan tinggal melakukan perawatan dan pengurasan di saat sapi tank itu penuh. Sebelumnya warga desa kami sebelum menerima bantuan ini, untuk pengambilan air, itu air bersih maksudnya, biasanya warga kami mengambil saluran dari ketangga sebelah atau dengan pembelian air geledekan, sehingga pembiayaannya lebih besar. tapi dengan adanya bantuan dari Kargil dan IWAS ini, sangat membantu sekali kepada warga-warga kami yang sangat membutuhkan air terbuka. Alhamdulillah ada program bantuan dari PT. Kargil, pemerintah Kabupan Kesip yang berkerjasama dengan IWAS Cepaka melaksanakan kegiatan bantuan sambungan rumah PDAM untuk air minum. Dengan sambungan rumah untuk air minum ini, kesehatan warga rumah semakin sehat, produktivitas semakin meningkat. Saya memakili warga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan merupakan sahabiteng yang kami terima, dan Alhamdulillah semuanya sudah terpasang sebanyak 19 unit. Ya harapan saya itu nantinya warga itu kan dengan adanya sahabiteng ini, agar bisa menjaga kebersihan kita. Dan untuk yang terakhir, saya ucapkan selaku Ketua RT Mewakil Warga, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada PT. Kargil dan pemerintah Kabupan Kesip. Semoga program ini bermanfaat bagi kita semua, dan bisa diteruskan untuk desa-desa yang lain. Terima kasih kepada PT. Kargil dan bantuan dari PT. AM. Bersih, sehingga kita keluarga kita mandi dengan sempurna, dengan air bersih. Ini benar-benar sangat kami butuhkan. Sebab selama ini kita ambil air, ngolor, air juga tidak bersih airnya. Saya lagi terima kasih yang ucapkan atas nama warga di Setelah Kependung. Selama ini kami kesulitan selalu membeli dari tetangga. Dan membelinya itu ya tidak murah, sampai hampir pernah Rp 400.350.000. Dengan adanya air pad ini, kami sangat berterima kasih sekali. Semoga ke depannya bisa lancar. Kami selalu berkomitmen untuk membantu peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar lokasi perusahaan beroperasi. Dengan adanya program ini, kami berharap masyarakat sekitar semakin sehat dan layak dalam mendapatkan akses air minum. Terima kasih. Terima kasih kepada PT Kankil Indonesia dan juga ISAID IWAS Plus yang telah mengajak kami berkolaborasi menjalankan program peningkatan akses air minum sehat dan juga sanitasi aman di Kabupaten Gresik tahun 2021-2022. Program kolaborasi yang baik ini telah menghasilkan salur jaringan akses 212 KK air minum yang layak dan juga 81 fasilitas sanitasi yang aman khususnya kepada masyarakat berpengenasi dan rendah di Kabupaten Gresik. Dengan program ini, kami sangat berharap untuk Kabupaten Gresik bisa selalu sehat dan juga masyarakat khususnya yang masyarakat berpengenasi dan rendah dapat menikmati akses air minum dan juga sanitasi yang aman demi mewujudkan lingkungan yang sehat. Terima kasih. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga dengan program ini kita semuanya bisa menjadi Indonesia yang lebih maju dan bisa menjadi sehat. Terima kasih atas kerjasamanya.